Saudara bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini akan membahas tentang sejumlah isu yang biasa dikaitkan dengan para bakal calon presiden. Profesor Saiful dalam survei-survei yang dilakukan oleh SMRC dan juga studi yang biasa Anda lakukan itu menyatakan bahwa faktor integritas dan juga rekam jejak dari para calon, para politik itu sangat penting di dalam membentuk atau mengubah atau membentuk perilaku pemilih dalam menentukan pilihan. Nah kita akan membahas sejumlah isu yang selama ini muncul di pemberitaan yang terkait dengan para bakal calon presiden yang sekarang paling populer. Pada Prabowo Subianto misalnya ada isu tentang pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran atau dinas ketentaraan karena dinilai bertanggung jawab atas peristiwa penculikan para aktivis sepanjang 1997-1998 ya di masa reformasi awal. Lalu kemudian ada isu tentang IKTP, korupsi IKTP yang juga kadang-kadang di media disebut ada keterlibatan Ganjar Pranowo di sana dan ini terjadi pada 2011-2012 dan sudah ditetapkan kasusnya dan sudah ada yang dipenjara ya sejumlah politisi. Kemudian isu yang ketiga adalah isu penyelidikan yang dilakukan oleh KPK atas dugaan korupsi penyelenggaraan balapan mobil Formula E yang di sini nama Anies Baswedan sering disebut bertanggung jawab atas kasus korupsi itu. Nah pertanyaannya di masyarakat kita bagaimana masyarakat kita melihat tiga kasus ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah kasus-kasus ini punya pengaruh terhadap pilihan mereka pada para bakal calon presiden? Silahkan. Terima kasih Bung Sayediman. Tentu saja ya dalam pemilu, dalam pemilihan presiden akan banyak isu, akan banyak persoalan-persoalan yang dimunculkan dalam kontestasi, dalam kampanye untuk memenangkan pil presiden Bung Sayediman. Dan menurut saya itu normal dan mungkin harus begitu. Jadi masing-masing calon harus kritis terhadap lawan-lawannya sehingga membantu pemilih untuk mempertimbangkan apa namanya calon mana yang kurang lebih punya integritas. Tadi Anda sebut bahwa integritas adalah faktor, rekam jejak adalah faktor yang sangat penting menurut pemilih. Ya di beberapa kali survei kita punya pertanyaan, kualitas personal apa yang paling penting dimiliki oleh seorang calon presiden. Umumnya memilih bersih dari korupsi, kemudian bisa dipercaya. Nah ini kan konsep-konsep yang kita bungkus ya di dalam studi perilaku memilih sebagai kualitas berkaitan dengan integritas seseorang gitu ya yang akan menjadi pejabat publik. Itu Bung Sayediman ya. Jadi ini kebetulan tiga calon ini ada isu gitu belum tentu benar ya tapi berkembang ada di dalam masyarakat dan muncul di media sosial oleh para tentu saja oleh para pendukungnya saya kira dan seperti saya katakan tadi itu adalah wajar dan sehat gitu ya. Sejauh itu tidak fitnah dalam pengertian bisa dipertanggungjawabkan kira-kira apa namanya opini yang dikembangkan tersebut. Nah kita di dalam survei ini hanya menangkap opini orang. Lepas dari opini orang itu benar atau tidak. Kita hanya menangkap pengetahuan orang tentang tiga isu ini dan berkaitan dengan tiga calon itu. Juga adalah kita ingin tahu berapa banyak orang yang tahu isu-isu itu dan kemudian seberapa yakin bahwa isu tersebut memang benar adanya dan seterusnya. Dan kemudian kita analisis efeknya ya Bung Sayediman terhadap pilihan terhadap calon-calon tersebut. Nah kita mulai dari isu yang mungkin lebih dulu gitu muncul dan sudah lama berkembang dan tiap pemilu karena Pak Prabowo menjadi calon. Yang terkait dengan Pak Prabowo adalah salah satunya adalah isu berkaitan dengan diberhentikannya dia sebagai apa sebagai prajurit gitu. Hampir di masa puncaknya Lieutenant General Bintang 3 waktu itu diberhentikan. Apakah publik tahu bahwa Prabowo diberhentikan kira-kira begitu. Dan kalau tahu apakah yakin bahwa pemberhentian itu adalah keputusan yang benar. Yang dilakukan waktu itu tentu saja formalnya diberhentikan oleh Presiden Habibie waktu itu dan atas dasar rekomendasi dari Dewan Kehormatan. Kira-kira begitu setelah dilakukan studi dan penelitian muncul satu rekomendasi kepada Presiden. Dan Presiden mengambil keputusan untuk memberhentikannya. Nah apakah keputusan yang dibuat oleh Presiden itu menurut pemilih sekarang ya apakah itu keputusan yang benar atau tidak. Itu yang ingin kita tahu. Dan kemudian orang yang yakin bahwa itu keputusan benar atau orang yang yakin bahwa keputusan itu salah. Itu punya hubungan enggak dengan pilihan terhadap Prabowo. Kira-kira begitu hubung saya diman. Nah Ganjar, EKTP tadi seperti Anda katakan. Sudah persidangannya sudah selesai gitu ya. Dan tidak ada bukti hukum yang menunjukkan itu tapi berkembang. Selalu ditanyakan Ganjar dengan kasus EKTP ini gitu ya. Kita juga sama ingin tahu berapa banyak orang yang aware dengan isu ini pada Ganjar. Dan kemudian seberapa yakin bahwa memang Ganjar terlibat di dalam kasus ini. Dan kemudian apa efeknya terhadap Ganjar sendiri. Yang ketiga adalah E-Formula tadi yang seperti sama pertanyaan kita ingin tahu awareness publik. Dan bagaimana keyakinan publik kalau dia tahu bahwa di situ memang ada korupsi misalnya. Nah kemudian efeknya terhadap ANIS. Karena itu dihubungkan dengan kasus ini adalah di Jakarta ketika ANIS sebagai gubernurnya program E-Formula ini Bung Saidiman. Nah kita lihat untuk yang pertama Prabowo diberhentikan dari Dinas Tentara. Yang aware dengan ini Bung Saidiman 24%. Jadi tidak banyak sebenarnya ya. Saya sebut hanya 24%. Jadi kebanyakan orang tidak aware. Kebanyakan orang tidak aware bahwa Prabowo diberhentikan dari Dinas Tentara. Kalau di angka mutlak kan 24% dari 200 juta ya banyak tentu saja gitu ya. Tapi dibanding 76% tentu saja jauh. Jadi ini pada tingkat yang basic saja memang isu ini bukan isu yang besar gitu. Nah jadi hanya 24% yang aware, 24% yang tahu bahwa Prabowo diberhentikan. Nah kemudian pertanyaannya adalah apakah pemberhentian itu yang dilakukan oleh Presiden Habibie itu adalah keputusan yang benar. Yakin apa tidak yakin bahwa Presiden waktu itu telah membuat keputusan yang benar untuk memberhentikan Prabowo. Di sini 46% yakin, 39% tidak yakin. Jadi dari 24% itu hampir terbelah Bung Saidiman. Walaupun lebih banyak yang yakin 46%, yang tidak yakin 39%. Survei terakhir ini sampelnya besar Bung Saidiman. Jadi hampir 5 ribu begitu. Jadi error marginnya itu kan hanya 1,6. Jadi selisih 7% itu signifikan. Kira-kira begitu ya. Apa namanya memang yang yakin lebih banyak daripada yang tidak yakin. Bahwa keputusan yang dibuat oleh Presiden Habibie itu benar. Kira-kira begitu. Ini artinya kalau semakin banyak yang taus, yang yakin ya semakin banyak juga. Dan itu nanti kita lihat apakah punya efek. Nah berikut itu yang penting. Kalaupun yakin kalau tidak punya efek kan tidak apa-apa gitu kan. Kira-kira begitu. Nah kalau melihat ini kita perhatikan bahwa pengetahuan saja itu sudah punya pengaruh. Orang yang tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas militernya itu jumlahnya 23,8% Bung Saidiman. Dan akan memilih Anies dari yang tahu ini 24. Yang milih Prabowo 32. Yang milih Ganjar 38. Jadi ada selisih cenderung dari yang tahu itu cenderung memilih Ganjar gitu ya. Dan tidak ke Anies. Tapi antara Ganjar dengan Prabowo itu tidak terlalu besar selisihnya ya. 32 dengan 38. Jadi di sini yang ngambil dari pengetahuan ini asosiasinya dengan Ganjar Bung Saidiman. Nah sementara yang tidak, yang tidak tahu itu cenderung Prabowo gitu ya 34%. Tapi antara yang tahu dan tidak tahu ini seimbang sebenarnya. Jadi selisih yang signifikan itu antara pemilih Ganjar dengan pemilih Anies sebenarnya. Artinya apa? Artinya di antara pemilih Prabowo ini tidak terlalu care. Ini saya tahu atau tidak tahu, pokoknya saya pilih Prabowo aja. Kira-kira kayak begitu. Sementara untuk kasus Anies ini care. Jadi yang tahunya itu 24 milih Anies. Yang tidak tahunya 19. Jadi ada aspek itu. Demikian juga untuk Ganjar 38 ke 35. Tapi tidak terlalu besar. Karena itu asosiasinya ini signifikan secara statistik. Tapi tidak sangat signifikan Bung Saidiman. Nah kalau kemudian dari yang tahu kita kan tanya tadi. Apakah yakin keputusan yang dibuat oleh Presiden Habib itu benar? Yang yakin itu 46,1. 46 dari 23,8 Bung Saidiman ya. Nah orang yang yakin itu memilih Ganjar 46. Memilih Prabowo 25. Jadi cukup besar bedanya. Dan sebaliknya yang tidak yakin milih Prabowo 42. Milih Ganjar 30. Artinya apa? Artinya itu punya pengaruh. Isu ini gitu ya. Jadi kalau yang jumlah orang yang aware bahwa Prabowo itu diberhentikan. Dari dinasnya kalau jumlahnya naik. Maka jumlah orang yang yakin juga bahwa keputusan itu yang dibuat oleh Presiden Habib itu benar. Juga jumlahnya akan naik. Kalau jumlahnya akan naik efeknya juga akan besar. Makin besar untuk pemilih. Terhadap akan positif terhadap Ganjar dan akan negatif terhadap Prabowo. Itu Bung Saidiman. Jadi pada para pendukung Prabowo gitu ya. Jangan main-main dengan isu ini. Isu ini kalau membesar itu bisa menjadi masalah untuk Prabowo. Kira-kira kayak begitu. Jadi harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya gitu. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 97-98 tersebut Bung Saidiman. Itu untuk kasus pemberhentian Prabowo. Kemudian isu berikutnya adalah korupsi pengadaan EKTP. Yang UR hanya 18. Kalau Prabowo tadi 24. Ini lebih kecil lagi 18 persen Bung Saidiman. Nah percaya apa tidak? Yang percaya itu 33. Yang tidak percaya 46. Jadi jauh lebih banyak yang tidak percaya. Jadi kemungkinan kalau pun ada naikkan dari 18 ini. Yang percaya dan tidak percaya. Kalau itu linier. Yang tidak percayanya akan lebih banyak. Kalau polanya seperti ini. Yang berkebalikan dari yang tadi kasus. Dengan Prabowo. Dengan kasus pemberhentian Prabowo. Jadi yang percaya 33 dari 18. Bung Saidiman. Yang tidak percaya 46. Nah bagaimana pengaruhnya? Dari yang tahu saja bahwa ada kasus di situ. Itu ada 17,6 persen. Yang memilih Ganjar 32. Memilih Prabowo 33. Artinya apa? Artinya tidak punya pengaruh orang yang tahu kasus ini. Dalam persaingan antara Prabowo dengan Ganjar. Selisihnya cuma 1 persen 32 dan 33. Tapi cukup berpengaruh terhadap Anis. Jadi yang tahu itu memilih Anis 27. Sementara yang tidak tahu yang memilih Anis 19. Jadi selisihnya cukup banyak. Jadi orang yang memilih Anis ini cukup aware. Dengan kasus ini. Itu dari sisi pengetahuannya saja. Nah sekarang dari sisi sikapnya. Dari 17,6 itu ya atau 18 persen tadi. Itu yang percaya bahwa memang Ganjar terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Itu yang memilih Anis 43. Yang memilih Ganjar hanya 17. Kemudian memilih Prabowo 37. Jadi kecenderungannya adalah suaranya itu pada Anis bagi yang percaya. Dan pada Prabowo. Jadi ini mengancam juga. Dan yang tidak percaya sebaliknya memilih Anis hanya 18. Dan memilih Ganjar 48. Artinya untuk kasus ini yang bersaing ketat sebenarnya adalah para pemilih Anis dan pemilih Ganjar. Bukan pemilih Prabowo. Pemilih Prabowo ada cenderung negatif terhadap Ganjar dari isu ini. Tapi secara umum persaingan antara Ganjar sama Anis lah sebenarnya yang terlihat kuat efek dari isu ini. Jadi itu untuk isu EKTP. Jadi ada pengaruhnya dan signifikan terutama dalam persaingan Anis sama Ganjar. Nah cuman tadi karena basis orang percayanya itu kecil. Nah itu menjadi tantangan sendiri. Bagi orang yang mau memainkan isu EKTP ini. Begitu disosialisasikan tentang EKTP seperti itu. Tingkat kepercayaan orang dengan yang tidak percaya dengan isu tersebut. Itu kalau linier itu cenderung akan kalah oleh orang yang tidak percaya bahwa itu tidak benar. Kira-kira kayak begitu. Itu untuk kasus EKTP Ganjar. Berikutnya adalah dugaan korupsi formula. Formula E. Jadi yang tahu 20% kurang lebih sama dengan Ganjar tadi 18%. Yang yakin kebalikannya ini. Yang yakin disitu memang ada korupsi 47%. Bung Saidiman ya. Dan yakin juga disitu dikatakan kemungkinan Anis yakin Anis terlibat dalam korupsi itu. Jadi pertama dari 20% ada 47% yang yakin. Dari 47% yang yakin ini ada 65% yakin bahwa Anis memang terlibat di dalam korupsi itu. Ini menarik kembali kema Ganjar tadi. Pada kasus Anis ini yang yakin lebih banyak daripada yang tidak yakin. Sama dengan kasus Prabowo juga. Yang yakin bahwa Prabowo diberhentikan itu keputusan yang benar. Itu yang yakin lebih banyak daripada yang tidak yakin. Bahwa keputusan itu adalah keputusan yang benar. Nah kemudian efeknya seperti apa? Kita lihat disini. Kalau hanya pengetahuan saja tidak punya pengaruh. Jadi lebih besar daripada 0,05 dalam uji statistiknya Bung Saidiman. Nah yang punya pengaruh ini adalah yakin dan tidak yakinnya ini. Bahwa disitu ada korupsi dalam kasus ini. Yang yakin akan milih Anis hanya 14. Yang milih Ganjar 49%. Sebaliknya yang tidak yakin milih Anis 36 milih Ganjar 27. Sementara Prabowo selisihnya tidak terlalu besar. 32 dan 29. Jadi kembali lagi isu-isu seperti ini itu adalah isu dalam persaingan antara Anis Baswedan sama Ganjar Pranowo. Dan tidak terlalu ada signifikansinya untuk persaingan Prabowo melawan dua lawannya tersebut. Bung Saidiman. Apakah ini kalau kita lihat tadi agak berbeda ya polanya antara tadi kasus pemberhentian Prabowo dari Dinas Ketentaraan dan juga kasus Formula E dengan kasus IKTP. Apakah ini terjadi karena IKTP itu pun melibatkan banyak orang gitu. Sementara dua kasus ini langsung. Pertama adalah kalau kita kembali ke dalam fakta adalah bahwa IKTP itu kan kasusnya sudah selesai. Oke. Dan sudah diputus siapa yang bersalah. Dan tidak ada nama Ganjar. Ganjar tidak jadi tersangka atau apa begitu. Dia memang pernah jadi saksi tapi kan saksi biasa kayak-kaya begitu. Dan itu adalah fakta setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan atau yang mencurigai kira-kira kayak gitu. Atau kasusnya masih dalam proses kita terus diselidiki misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya itu ininya sumbernya didasarkan pada fakta seperti itu. Sementara Prabowo memang faktanya dia diberhenti. Iya kan. Bahwa kemudian itu fakta diberhentikan. Dan kalau memang Prabowo merasa tidak bersalah. Kan dia bisa banding. Iya kan. Ke pengadilan dan sebagainya. Dan tapi memang di banyak kesempatan Bapak Prabowo mengakui. Cuma dia mencoba meminta menjelaskan orang memahaminya konteksnya pada waktu itu gitu loh. Kira-kira saya diperintahkan lah kira-kira begitu. Bukan keputusan dia sendiri. Bukan keputusan dia sendiri. Kira-kira itu argumen Pak Prabowo kan. Terakhir aja ketika sambutan dengan Budiman. Dia terang-terangan mengatakan begitu bahwa Budiman itu menjadi target dia. Kan ya kan. Sampai hari ini itu diakui adanya memang gitu loh. Jadi kalau orang yang yakin diberhentikan dan pemberhentikan itu benar itu sesuai dengan faktanya seperti itu. Sementara untuk kasus E formula kasusnya belum selesai. Iya kan. Belum diberhentikan KPK masih mengerjakan itu. Jadi disitu ada kelabunya. Oke. Jadi kelabu apa iya gitu ya disitu ada kasus korupsi atau tidak kan begitu itu belum putus. Nah itu yang membuat kemudian orang punya dugaan-dugaan kemungkinan ada korupsi itu gitu loh. Jadi ketidakpastian wilayah kelabu itu merugikan aneh sebenarnya. Itu harus-harus putus gitu ya. Cuma kan menjadi karena ini terkait kuat dengan politik. Jadi orang yang bekerja secara profesional hukum pun dicurigai gitu kan. Nah jadi itu tidak mudah persoalannya Bung Saediman. Tapi setidaknya itu wilayah itu jadi kelabu. Nah itu membuka peluang orang untuk curiga setidaknya di publik ya. Bahwa disitu ada korupsi Bung Saediman. Oke. Baik Prof. Saiful. Jadi tadi data-data yang dikemukakan oleh Prof. Saiful ini sangat menarik. Dari tiga kasus ini data pertama yang mungkin bisa kita catat adalah bahwa ternyata pengetahuan publik terhadap kasus ini masih sangat sedikit ya. 24 persen untuk kasus pemberhentian Prabowo dari Dinas Ketentaraan karena dinilai bertanggung jawab atas penculikan para aktivis tahun 97-98. Kemudian untuk kasus IKTP itu yang tahu hanya 18 persen. Dan untuk kasus Formula E itu yang mengetahui hanya 20 persen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kita lihat agak berbeda. Yang percaya bahwa keputusan BGHB memberhentikan Prabowo atas kasus penculikan itu benar itu lebih banyak daripada yang tidak percaya. Kemudian untuk kasus IKTP itu sebaliknya lebih banyak yang tidak percaya dibanding yang percaya. Sementara untuk kasus Formula E sama dengan kasus pemberhentian Prabowo itu lebih banyak yang yakin korupsi itu ada dibanding dengan yang tidak ada. Nah sementara efeknya pada para bakal calon presiden itu ternyata juga ada terutama untuk mereka yang yakin terhadap kasus-kasus itu atau yang percaya terhadap kasus-kasus itu punya efek langsung ya kepada elektabilitas. Misalnya dalam kasus pemberhentian Prabowo Subianto karena penculikan itu punya efek negatif pada Prabowo Subianto sementara untuk lawannya seperti Ganjar Pranowo punya efek positif. Pada kasus IKTP juga demikian. Punya efek negatif pada Ganjar Pranowo dan punya efek positif terutama pada Anies Baswedan. Sementara untuk kasus Formula E juga demikian. Efeknya negatif untuk Anies Baswedan bagi mereka yang yakin bahwa korupsi itu benar-benar terjadi. Sementara pada Ganjar Pranowo efeknya positif. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam pedag politik bersama Prof. Seful Mujani selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.